Bali, sebuah pulau yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat yang khas. Alam, seni, budaya, dan kepercayaan, tumbuh dan berkembang secara berdampingan. Masyarakat Bali mengekspreksikan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan, alam, hingga sesama manusia melalui proses upakara adat dan budaya-budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tarian adalah salah satu hasil dari budaya masyarakat Bali. Selain itu, tarian juga dijadikan sebagai media atas rasa hormat dan rasa syukur. Tarian Bali ada ribuan jumlahnya, dan pada mulanya sebagian besar berawal dari jenis tarian yang ditujukan dalam acara sakral, atau disebut juga sebagai tari wali. Seiring perkembangan zaman, tarian Bali mulai mengalami perkembangan. Salah satu tarian pertunjukan yang berkembang di Bali adalah tari pendet. Tari pendet ini memang awalnya adalah tarian yang disakralkan, karena ini adalah perkembangan, kemajuan daripada jaman, sehingga dibutuhkan tarian tersebut antara pendet ini untuk umpamanya penyambutan para tamu. Nah, awalnya dibuatkanlah tarian imitasinya ini yang tidak mengikuti prosesi upacara yang lengkap untuk menyambut para tamu, para turis yang datang ke Bali, khususnya. Tari memendet atau pependetan merupakan salah satu tarian wali dari Pulau Bali. Tarian ini mulai dipentaskan setiap akhir pelaksanaan upacara dalam ritual keagamaan masyarakat Hindu Bali. Biasanya setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra. Tarian ini merupakan wujud perasa penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tari memendet dipentaskan dengan membawa perlengkapan bokor, sesajen, bunga, dupa, dan di setiap daerah di Pulau Bali memiliki ciri khas yang berbeda-beda dari tari pependetan ini. Gerakan dan gambelan dari tari pependetan inilah yang menjadi inspirasi dari lahirnya tari pendet yang hingga saat kini telah menjadi salah satu ikon budaya kebanggaan dari masyarakat Bali. Pada tahun 1950, tari pendet telah diresmikan. Pada tahun 1961, seorang maestro bernama Iwayan Beratel mengolah pola gerakan dari tari pependet hingga seperti tari pependet pada masa sekarang. Beliau menambahkan jumlah penari dari tari pependet menjadi lima orang. Pada tahun 1962, sebanyak 800 penari menampilkan tari pependet di Jakarta dalam rangka pembukaan ASEAN Games. Lalu, pada tahun 1967, Iwayan Rindi, salah satu choreographer modern dari tari pependet, mengajarkan tarian ini kepada generasi muda. Tidak, kiri, lalu, 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 lalu. Tari pependet ini, beberapa gerakan tari pependet ini sebenarnya maknanya juga suatu persembahan, suatu penghormatan. Ya, persembahan, penghormatan ini yang pertama adalah kepada Tuhan, kemudian kepada para raja, para tamu-tamu penting, yang ketiga adalah untuk masyarakat, karena umamanya ada gerakan begini, gerakan tangan yang begini ini, seperti mengambil bunga, kemudian bunga ini ditaburkan. Seperti ini, penghormatan kepada tamu penting, kepada raja, nah bahkan juga termasuk spirit gitu, ya dimanapun tarian ini dimainkan. Banyak gerakannya ini, gerakan-gerakan yang klasik sebenarnya, tapi dimodifikasi sedikit, kadang-kadang ya sesuai dengan situasi yang jelas, sumber-sumber gerakannya itu banyak yang dari tradisi sekali, yang mengadopsi gerakan-gerakan persembahyangan, gerakan-gerakan persembahan. Berpusana layaknya tari tradisional Bali, serta hiasan bunga di atas kepala, dengan membawa bokor yang di dalamnya berisikan bunga yang berwarna warti, penari tari pendet menampilkan senyum yang menunjukkan keceriaan, serta menyebarkan aura positif bagi para penontonnya. Pada bagian akhir dari tarian ini, para penari akan menaburkan bunga sebagai simbol dari suatu kesucian. Bunga yang ditaburkan oleh penari menunjukkan bahwa para penari sangat menghormati para tamu yang datang. Teri pendet telah menjadi representasi dari masyarakat Bali itu sendiri. Keramah tamahan, rasa saling menghormati, dan rasa terbuka untuk menerima perbedaan, diperlihatkan dalam gerakan-gerakan dan aura yang dipancarkan dalam tarian ini. Diplomasi budaya adalah salah satu bentuk diplomasi yang mendasarkan pertukaran ide, nilai-nilai tradisi yang ada hubungannya dengan budaya dan identitas dari suatu negara. Diplomasi ini bertujuan memperkuat relasi serta kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, mempromosikan suatu budaya, sehingga masyarakat dari negara lain akan ikut tertarik untuk mempelajari budaya dari suatu negara. Aktor dari diplomasi budaya bisa berupa dari negara, kelompok non-pemerintah, hingga individu yang menitik beratkan pada budaya sebagai alat utama, baik itu dalam bentuk seni, bahasa, kesusastraan, dan lain-lain. Dalam diplomasi budaya terdapat kontak dari people to people dan penunjukan dari soft power dari negara itu sendiri. Bentuk-bentuk dari diplomasi budaya dapat berupa pameran, kompetisi, negosiasi, pertukaran ahli budaya, hingga pertukaran study dan konferensi. Taripendet digunakan sebagai alat diplomasi kebudayaan untuk mengedepankan budaya dari masyarakat Bali itu sendiri, serta membawa nama Indonesia ke ranah internasional. Tarian ini telah dipentaskan di beberapa negara dan dalam acara-acara besar di dunia. Tidak hanya melestarikan budaya, dengan menjadikan taripendet sebagai salah satu alat diplomasi budaya, membantu terjalinnya hubungan Indonesia dengan negara lain dan untuk membangun kepercayaan dari kedua pilah negara. Pernah mementaskan pendet itu di Dubai, pernah di Rusia juga pernah, di Thailand juga pernah, dan Korea. Umumnya masyarakat sangat senang sekali dengan taripendet, karena mereka memang belum punya model-model tarian seperti itu, dengan kostum yang menarik, dengan bunga-bunga yang hiasan kepalanya juga yang menarik. Ini memang betul-betul disegani oleh tamu asing, karena mungkin saja istilah balinya metaksu minitarian ini. Jadi ada semacam spirit, walaupun pentas tidak di tempat suci, karena Pak Mandi yakin, walaupun pentasnya di tempat yang umum, di lapangan, tapi kalau penarinya itu bisa sungguh-sungguh, spiritnya itu akan datang. Kita berangkatnya ke Dubai, waktu itu dapat ngisi nari di pavilion Indonesia. Waktu itu kan maksudnya penontonnya itu kan banyak dari daerah sana, sama banyak dari luar negeri selain di tempat itu juga, karena itu kan acara ekspo. Acara ekspo itu kayak acara yang diselenggarakan oleh seluruh dunia. Nah, ekspo masyarakat waktu itu dia kelihatan tertarik waktu nonton kita, dan waktu itu kita juga dapat sepuk tangan yang banyak dari mereka. Mungkin mereka suka dengan tari Bali. Ya, pendapat saya sama seperti di Irak, karena orang di sana mungkin senang melihat penampilan kita, karena membawakan tari Bali itu seperti kayak khas banget, dan penonton juga merasa, wah saya merasa kayak benar-benar di Indonesia, kayak mana saya di Bali. Saya untuk saya, perasaan saya sangat senang, bangga bisa menunjukkan seni budaya Bali ke luar negeri. Kesan dan pesan saya selama ikut di ekspo, yang pastinya senang dan bangga bisa ikut acara ekspo ini, karena diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan itu pun tempatnya tidak di Dubai saja, tapi bisa di Jepang dan negara-negara lain, apalagi kita bisa membawakan tradisi Bali keluar untuk orang-orang di sana, dan memperkenalkan juga budaya-budaya di sana, jadinya merasa bangga lah bisa ikut serta dalam ekspo tersebut. Kita mengunjungi umpamanya Swedia, kita ke Swedia, ke Stockholm, kita mengajar tari di sana, memementaskan tarian, akhirnya mereka ini ada pertanyaan, mereka juga penasaran, benar enggak di daerahnya ini begini, ada prosesi upacara begini, akhirnya datang. Kadang-kadang bergrup, kadang-kadang mereka secara pribadi juga datang. Ya juga contohnya, waktu Pak Mading sempat ngajar di Korea, di Seoul, jadi ada juga mahasiswa yang ke sini, dia juga ingin belajar, untuk menambah pengetahuan tentang seni, apa yang seni yang lebih luas gitu. Australia juga begitu, sempat ke Australia, ada juga orang Australia ke sini, belajar dan juga melihat bagaimana proses kita ini, melatih dan menciptakan tarian di sana. Contohnya seperti di Cina gitu, kita di Beijing, setelah sampai di sana, disambut oleh Guta Besar, diundang makan, beliau bangga sekali, beliau merasa, apa namanya, excited sekali dengan kedatangan kita, karena jarang kita bisa membawa grup kesenian yang begitu banyak, sehingga beliau mengundang makan, kita diajak, terus diskusi, diperkenalkan, kepada tamu-tamu yang ada di sana, bahkan beliau datang pada saat kita mengadakan pementasan. itulah wakil-wakil dari, apa namanya, pemerintah Indonesia, yaitu konsulat, duta besar, sering beliau itu mengunjungi, dan datang mengundang kita, untuk diajak makan bersama. yang terlalu pendek, sebenarnya, diplomasi, promosi budaya ini, seharusnya lebih didukung oleh pemerintah, sehingga masyarakat internasional itu, tidak hanya segelintir, tahu tentang, nah, umpama saja, banyak tamu yang datang ke Bali, pada khususnya, kadang-kadang mereka hanya melihat pantai saja, nah, kalau itu yang terjadi, kita sebenarnya kurang, memberikan penjelasan, dan kurang memberikan informasi kepada turis, sehingga, kita punya loh ini, punya tarian, punya gambolan, punya wayang, dan sebagainya, ini perlu sebenarnya, dari pemerintah, menisosialisasikan, sehingga, setiap tamu yang datang itu minimal, mereka itu, tidak hanya melihat keindahan alam saja, tapi, melihat nilai budaya, seni budaya, tarian-tarian, agar mereka itu, semakin, apa namanya, tertarik, dan, tidak hanya sekali datang, bahkan berkali-kali, ingin belajar, jadi, menurut Pak Madi, memang, tari penit ini, sangat cocok, dipakai untuk, diplomasi budaya, sob, diplomasian, seperti, bagaimana, mau, apa namanya, mencerminkan, keramah-tamahan, orang Bali, orang Indonesia, dan juga, bagaimana, kita welcome, kepada siapapun, yang datang ke Bali, dengan niat yang baik, jadi, itulah sebenarnya, juga makna dari BNED, berkali-kali, berkali-kali, dengan kemampuan, dan kemampuan, tidak berkali-kali, dunia, di mana, cara yang berkali-kali, berkali-kali, tidak berubah, selama berjahat, dan sekarang, menemukan di film, untuk pertama kali, kustum dan percayaan, orang-orang, tidak berkali-kali, Enigmatic Malaysia, Thursday nights on Discovery Channel. Sebenarnya kita punya kekayaan intelektual seperti tari genet ini, kalau ini tidak dipelajari oleh generasi muda, takutnya orang lain yang dipelajari, justru lamat laun mereka lah yang mengklaim bahwa itu milik mereka. Budaya-budaya baru mulai berkembang dan membuat banyak generasi muda lupa dengan kearifan lokal. Salah satunya adalah tari tradisional. Generasi muda kini cenderung lebih tertarik untuk mempelajari tarian modern. Aliran budaya yang terus masuk dan berkembang tidak bisa dibendung. Semua orang berhak mempelajari apa yang mereka inginkan. Namun, alangkah baiknya, tari tradisional juga ikut terus dilestarikan dan dipelajari. Dapat dimulai dari niat orang tua yang mengarahkan anaknya sedari dini untuk peduli terhadap tari tradisional. Seperti mengikut sertakan anaknya dalam sangkar tari. Dengan begitu, akan membantu menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang mencintai dan melestarikan kearifan budaya lokal. Saran Pak Made, generasi muda, anak-anak baik yang di sekolah, yang di masyarakat, tolong jangan sampai lupa, jangan sampai mengabaikan. Semua tarian yang kita miliki, apalagi warisan dari leluhur, perlu kita gali dan pelajari. Sehingga kita bisa mempertahankan tarian nilai budaya yang kita miliki di Bali, khususnya di Nusantara ini. Jadi harapan Pak Made, kita boleh saja mempelajari yang baru, tapi ingat jangan lupa terhadap akar budaya yang sudah ada. Nah, itu yang penting. Pelajari dulu yang akar budayanya, baru kita bisa belajar yang modern, yang kontemporer. Tari pendet tidak hanya berguna untuk acara keagamaan dan pertunjukan, tetapi dapat berguna sebagai alat diplomasi dan membantu negara untuk mengembangkan relasi keranah internasional. Di era perkembangan zaman, tari-tari tradisional harus tetap dilestarikan, dengan mempelajari dan memahami apa makna-makna dari tari tradisional, salah satunya seperti tari pendet, dapat membantu tari pendet untuk tetap eksis dan tidak sirna oleh waktu. Terima kasih. Terima kasih.